4-5 tahun Saya bersama Ana di Litbang Kebetulan kita itu satu proyek menjadi proyek tim quality control di proyek kelas terzoom up Kalau kerja bareng Ana itu saya senang ya Selain dia itu kan anak itu orangnya pintar Semua disini udah tau lah dia itu udah S3 Udah gitu enak diajak ngobrol Mbak Ana tuh kerjanya sangat sistematis terorganisir gitu ya Tekun dan kalau mengerjakan sesuatu pasti ada database-nya gitu Based on data, gak pernah bekerja asal-asalan Ana itu pemahamannya ketika membaca jurnal itu lebih cepat gitu Jadi ketika ada problem kita diskusi jadi bisa cepat gitu nemu Sebaiknya uji itu sebaiknya dioptimasinya seperti apa sih gitu Jadi ketika kita bekerja itu kita justru diingatkan Kadang-kadang make sure sesuatu tuh Bu coba saya lihat dulu di regulatorinya, di aturannya seperti apa Jadi selain dia punya inisiatif yang tinggi dalam bekerja Dia juga memperhatikan faktor-faktor yang kadang-kadang terlupakan oleh teman-teman di riset gitu Produk bioteknologi kayak kita itu memang butuh orang-orang yang gak cuma mumpuni secara keilmuan Tapi butuh juga orang-orang yang memang punya passion di situ gitu Nah itu yang kebetulan Alhamdulillah kita dapatkan di Ana Kalau Ana memang orangnya enak diajak ngomong, enak diajak diskusi Terus kalau ya karena ada passion itu jadi pemberolnya kita itu nyambung gitu Selain dia komunikasinya enak dia juga tanggung jawab banget sama hasil kerjaan Ya Mbak Ana itu kan seorang ibu rumah tangga dengan tiga anak ya Tapi dia mampu menyelesaikan tugas studi S3-nya Kemudian dia mampu bekerja juga di Bio Farma gitu Jadi waktunya dia sebagai seorang ibu rumah tangga, istri dan seorang ibu Dia bisa mengatur waktunya untuk bekerja di R&D yang perlu waktunya sangat intensif ya Dibanding misalnya teman-teman lainnya gitu yang bekerja di bagian lain gitu Menurut saya yang menginspirasi adalah ketekunan gitu ya Disiplin kerja, disiplin terhadap regulasi Walaupun dengan kemampuan yang saat ini dimiliki sebagai beliau seorang S3 Kemampuan yang diperoleh selama training Kemampuan knowledge, scientific background yang dia miliki Dia tetap low profile, tetap bisa bekerja sama dengan teman-teman Saya sebagai atasan gitu ya Jadi punya karyawan-karyawan kaya anak itu merasa beruntung Pengen punya banyak anak yang lain gitu Pak Karena dia itu mumpuni secara keilmuan gitu ya Jadi pasti bisa ngejar terhadap penologi-penologi baru Yang terpenting dari Mbak Ana itu tidak hanya menyelesaikan pekerjaan Namun kualitas pekerjaan Jadi saya melihat bahwa setiap kali Mbak Ana bekerja Yang dia lakukan itu adalah bagaimana menghasilkan suatu pekerjaan dengan kualitas yang tinggi Staff yang baik adalah staff yang datang dengan alternatif solusi pemecahan masalah Bukan datang dengan masalah Mbak Ana datang dengan berbagai alternatif solusi pemecahan masalah Dan saya sebagai atasan sangat berbahagia punya bawaan seperti itu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya